Sementara itu seorang ibu di Kabupaten Blitar tegal menghilangkan nyawa bayi laki-laki yang baru dilahirkannya. Pelaku malu karena anaknya lahir dari hubungan di luar nikah. SU Janda Beranak 2 berusia 36 tahun ini ditangkap karena membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku malu kepada tetangga karena melahirkan di luar nikah dan nekat menganiaya bayi laki-lakinya hingga tewas lalu mengemburnya di belakang rumah. Kasus ini terungkap 10 hari setelah bayi dikuburkan. Warga sekitar curiga karena perut SU yang membuncit telah kempes dan ditemukan bekas galian di belakang rumahnya. Terangkan bahwa benar telah melahirkan mayat telah melahirkan bayi laki-laki. Sesaat kemudian karena yang bersangkutan kemasa malu kemudian sengaja dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi tersebut. Akibat perbuatannya pelaku terancam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Dari Blitar Jawa Timur, Roby Ritwan, Ainews, melaporkan.